selamat menikmati 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 Apa itu garis perpotongan dan apa itu garis berhenti Yang pertama yaitu garis sejajar Coba perhatikan gambar kubus berikut ini Itu ada kubus A, B, C, D, E, F, G Ya perhatikan Garis sejajar, dua garis atau lebih Dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar Dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan Nah jika garis tersebut diperpanjang Tidak akan bertemu sampai sepanjang apapun ya Perhatikan Perhatikan rusuk A, B Itu sejajar dengan rusuk D, C Atau garis A, B Pada kubus itu sejajar dengan garis D, C Kemudian garis atau rusuk D, C Sejajar dengan rusuk apa ini kira-kira Yaitu G, H Oke selanjutnya Ada contoh Rusuk A, D Atau garis A, D Sejajar dengan garis apa kira-kira Yaitu garis B, C Begitu juga dengan rusuk B, C Itu sejajar dengan rusuk F, G Selanjutnya Rusuk A, E Sejajar dengan rusuk B, F Dan rusuk B, F Sejajar dengan rusuk C, G Nah paham ya anak-anak ya Nah ini adalah contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Kamu punya pagar kan di rumah ya Nah itu pagar Apa namanya Besi-besi pada pagar itu berhadapan Sejajar Jika dua besi tersebut diperpanjang Sampai Apa namanya Panjang tidak terkira Tidak akan bertemu Tidak akan berpotongan Itu namanya adalah garis sejajar Kemudian contoh lagi Nah itu ada Garis-garis pada Jalan raya Nah itu juga sejajar Kemudian contoh lagi Ada zebra cross Garis-garisnya juga berhadapan sejajar Kemudian Ada senar pada gitar Dan masih banyak lagi Kira-kira yang bisa kamu temukan Contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari Oke selanjutnya Setelah garis sejajar Kita akan membahas tentang garis berpotongan Ya Garis berpotongan Perhatikan Dua garis atau lebih Dikatakan berpotongan Apabila garis tersebut Terletak pada satu bidang datar Dan mempunyai satu titik potong Perhatikan contoh berikut ini Bolehlah punya garis P Garis P akan berpotongan dengan garis G Nah perhatikan ya Dia bertemu pada satu titik Karena dia berpotongan Perhatikan Nah perhatikan kubus di bawah ini Tetap pada kubus yang tadi Pada garis sejajar Carilah tentukan garis-garis Yang berpotongan pada kubus di samping Kira-kira jawabannya apa Yaitu Jika garis AB diperpanjang Maka akan berpotongan dengan garis BC Perhatikan ya Nah Jika garis AB ini diperpanjang Kemudian BC juga diperpanjang Maka akan berpotongan dengan garis BC Kemudian Jika garis BC diperpanjang Maka akan berpotongan dengan garis CG Nah Oke selanjutnya Contoh garis berpotongan Dalam kehidupan sehari-hari Itu ada garis-garis dalam lomba lari maraton Yang berpotongan ya Kemudian ada besi-besi pada Apa itu namanya Sutek listrik ya Terus ada garis berpotongan pada jalan Nah itu ada paling-paling pada kincir angin Kamu lihat Selanjutnya Bolehlah punya gambar jarum jam Jam yang menunjukkan jam 12 Kira-kira ini contohnya garis apa Yaitu garis berhimpit Ya Dua garis dikatakan berhimpit Apabila garis tersebut Terletak pada satu garis lurus Sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja Perhatikan Nah Bolehlah punya garis N Ini Kemudian Nah Bolehlah juga punya garis M Nah Garis N diperpanjang Akan bertemu Berhimpit dengan garis N Oke anak-anak Sudah kamu rangkum semuanya Bolehlah harap Semuanya kamu tulis di buku matematika Oke Perhatikan Tugasnya selanjutnya yaitu Kerjakan di google form Dengan teliti Tentunya dengan melihat Rangkuman Yang Kamu tulis Dari keterangan Yang ada di dalam video Ya Oke anak-anak Terima kasih Sudah menyimak penjelasan Bulailah Marilah kita berdoa bersama-sama Ya Perdoanya yang bagus Untuk mengakhiri pembelajaran Semoga Pembelajaran kali ini Kalian bisa paham Kemudian Bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Tetap jaga kesehatan di rumah Jangan lupa membantu mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih